Makhluk hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Halo teman-teman Perkenalkan Nama saya Anissa Duhika Bratiwi Bisa dipanggil Nissa Teman-teman bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam imunan Allah SWT Dan dalam keadaan yang sehat ya Amin Hari ini kita akan belajar tentang mikroskop Dan keselamatan kerja Yang mencangkup komponen dasar Seperti sebagai berikut Sebelum memulai video pembelajaran pada kali ini Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut kepercayaan masing-masing Dimulai Berdoa selesai Mikroskop berasal dari bahasa Yunani Yaitu mikron yang berarti kecil dan skopos Dia dari tujuan Sehingga mikroskop adalah Sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil Untuk dilihat dengan mata telanjang Antoni von Lonehock merupakan tokoh pertama dari Belanda Yang membuat mikroskop dengan satu lensa Sehingga dapat membesarkan objek yang diamati sampai 300 kali Jenis-jenis mikroskop ada tiga Yang pertama adalah mikroskop cahaya Sesuai dengan namanya Mikroskop ini membutuhkan cahaya untuk melihat mikroorganisme Mikroskop cahaya mempunyai perbesaran maksimum 1000 kali Mikroskop jenis ini memiliki tiga lensa Yang pertama lensa objektif Kedua lensa okuler Dan yang ketiga adalah lensa kondensor Lensa okuler pada mikroskop ada yang berlensa tunggal disebut juga dengan monokuler Atau berlensa ganda disebut dengan binokuler Yang kedua adalah jenis mikroskop stereo Mikroskop ini digunakan untuk benda yang latif besar Dengan perbesaran 7 hingga 30 kali Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat terlihat secara tiga dimensi loh Komponen pada mikroskop stereo hampir sama dengan mikroskop cahaya Perbedaannya pada ruang ketajaman lensa Mikroskop stereo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mikroskop cahaya Sehingga kita dapat melihat benda secara tiga dimensi Kemudian jenis yang ketiga adalah mikroskop elektron Mikroskop elektron dapat kita sebut juga sebagai mikroskop yang paling canggih Kenapa? Karena tidak menggunakan cahaya lagi Tetapi menggunakan elektron Dan mempunyai perbesaran sampai 100 ribu kali lipat loh Ada dua tipe pada mikroskop elektron Tipe yang pertama adalah mikroskop elektroscanning Disebut juga dengan SIM Dan mikroskop elektron transmisi Disebut juga dengan TIM Sebelum memasuki materi lebih lanjut Yuk kita kenali bagian-bagian dari mikroskop Bagian-bagian mikroskop dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian Yaitu bagian optik, bagian penerangan, dan bagian mekanis Pertama, bagian optik Bagian ini berupa lensa-lensa yang mampu membuat bayangan pada benda menjadi lebih besar Ada dua macam lensa Yang pertama, lensa yang dekat dengan mata disebut juga dengan lensa oculet atau lubang pengintai Yang kedua, lensa yang didekat dengan benda atau ojek pengamatan disebut juga dengan lensa objektif dan terpasang pada revolver Yang kedua adalah bagian penerangan Salah satu syarat sediaan preparat dapat diamati dengan jelas adalah pencahayaan yang cukup Untuk menangkap dan memampilkan cahaya yang masuk, mikroskop dilengkapi dengan reflektor berupa cermin Cermin tersebut memiliki dua sisi, yaitu datar dan cekung Permukaan yang datar digunakan untuk sumber cahaya yang cukup dan terang Sedangkan bagian yang cekung digunakan bila cahaya kurang terang Yang ketiga adalah bagian mekanis Bagian mekanis berguna untuk menggerakkan dan memudahkan penggunaan mikroskop Bagian tersebut diantaranya adalah landasan atau dasar atau kaki mikroskop dan pegangan mikroskop Selain itu, ada bagian yang berguna untuk pengatur fokus loh Yaitu pemutar kasar disebut juga dengan makrometer dan pemutar halus disebut juga dengan mikrometer Setelah mengetahui bagian-bagian dari mikroskop, kita akan membahas cara penggunaan mikroskop Yang pertama, letakkan mikroskop pada meja sedemikian lupa Agar kamu lebih mudah melakukan pengamatan melalui tabung mikroskop Pastikan mikroskop terletak pada tempat yang aman Atur pencahayaan dan peralatan yang telah siap dipakai Kemudian lakukan pengaturan pencahayaan Yang kedua, setelah pengaturan pencahayaan Maka untuk dapat melihat objek atau preparat ataupun sediaan Melalui mikroskop, gunakanlah lensa objektif Yang ketiga, sambil melihat dari samping Turunkan lensa objektif secara perahan Dengan menggunakan pemutar kasar atau makrometer Sehingga jarak lensa objektif dan preparat diamati kira-kira 5mm Pada beberapa mikroskop yang naik Bukan lensa objektifnya, tapi mata objek Hati-hati, jangan sampai lensa objektif menyentuh ataupun membentur gelas benda Hal ini dapat menyebabkan lensa objektif tergores lho Yang keempat adalah perhatikan bayangan melalui lensa ukuler Gunakan pemutar kasar atau makrometer untuk menaikkan atau menurunkan lensa objektif Sampai preparat terlihat jelas Apabila bayangan belum terlihat, ulangi langkah yang ketiga Kemudian yang kelima, setelah preparat terlihat dengan menggunakan pemutar halus atau mikrometer Naik turunkan lensa objektif agar tepat pada fokus lensa Preparat tampak lebih jelas Yang keenam adalah, untuk memperoleh perbesaran kuat Kita dapat mengganti atau mengubah lensa objektif dengan cara memutar revolver Usahakan agar posisi preparat tidak berdesen Mikroskop digunakan untuk mengamati dan mempelajari objek preparat yang ukurnya sangat kecil Ukuran preparat yang kita amati dapat diperpirakan dengan cara membandingkannya dengan ukuran lapang pandang yang berbentuk lingkaran Cara untuk mengukur melalui mikroskop adalah sebagai berikut Pertama, gunakan lensa objektif dengan perbesaran yang lemah, misalnya 10 kali Letakkan penggaris atau mistar plastik transparan yang tembus pandang dengan skala milimeter di atas meja objekt Untuk pengukuran panjang yang digunakan adalah milimeter atau mikron 1 mm setara dengan 1000 mikron Yang kedua, aturlah pemutar kasar atau makrometer sehingga mistar terletak pada fokus yang tepat Ketiga, perlahan-lahan geserlah mistar sehingga diperoleh bayangan Keempat, jika ukuran lapangan pandang pada mikroskop seperti pada gambar 11.9B Berarti ukuran lapang pandang pada mikroskop tersebut adalah 12 mm Kelima, gantilah mistar dengan preparat atau sediaan yang diamati Misalkan preparat atau sediaan yang diamati setengah ukuran bidang lapangan Maka ukuran preparatnya adalah setengah dikali 12 mm yaitu 6 mm Yang keenam, bagaimana mengetahui ukuran preparat yang diamati Penggunaan lensa objektif dengan perbesaran lemah akan sulit untuk memperkirakan ukuran bagian yang lebih kecil Untuk itu, perlu menggunakan lensa objektif dengan perbesaran yang kuat Misalnya yang 40 kali Jika ukuran bayangan preparat yang diamati misalkan 1 per 4 ukuran lapangan pandang mikroskop Maka perkiraan ukuran sebetulnya dari denda yang diakiti adalah 1 per 4 dikali 10 per 40 dikali 6 mm Sama dengan 0,375 mm Itu hanya perkiraannya Kemudian kita akan membahas tentang cara membuat preparat sederhana Untuk membuat preparat sederhana, kita perlu menyiapkan alat bantu Berupa silet, kaca objek, kaca penutup, dan bahan peluwarna Bahan peluwarna digunakan untuk memudahkan dalam pengamatan Misalnya lubang, mirumetilen, atau cosit Caranya adalah sebagai berikut Pertama, gunakan gabus atau batang umpik kayu sebagai alat bantu Untuk mempermudah menyayat bagian tumbuhan Bisa akar, atau diun, ataupun batang Kemudian disayat, ataupun dibelah di tengah Kedua, silipkan daun pada belahan gabus Kemudian sayatlah dengan silet setipis mungkin Untuk mendapatkan penampang melintang daun Ketiga, silipkan akar atau batang pada belahan gabus Kemudian sayatlah dengan silet setipis mungkin Untuk mendapatkan penampang melintang akar Ataupun batang sebagaimana gambar berikut Setelah mendapatkan sayatan setipis mungkin Langkah berikutnya adalah sebagai berikut Pertama, letakkan jaringan atau objek yang akan diamati pada kaca preparat yang telah dekadasi air Kemudian, tutup dengan kaca penutup Kedua, tambahkan setipis kuarna Bisa saja ionium atau methylene biru Ataupun merkurorkod Agar objek pengamatan lebih jelas Ketiga, jika cairan melimpah Seger seraklah dengan menggunakan kertas lensa Ataupun kisu Tetapi, jangan terlalu banyak cairannya yang dikeluarkan Kempat, amati di mikroskop Mulai dari perbesaran yang lebar Ke perbesaran yang kuat Cara perawatan mikroskop Pertama, mikroskop yang telah selesai dipakai Harus segera dibersihkan Pakailah penutup plastik Ataupun masukkan pada kotaknya Agar terhindar dari debu Yang kedua, simpan pada tempat yang kering Dan usahakan dalam lemari yang dilengkapi dengan lampu Untuk mengurangi kelembaban Yang ketiga, lensa yang kotor Harus segera dibersihkan dengan kain yang lembut Kapas pengisap Ataupun kertas lensa Yang telah dibersahi Dengan air bersabun Alkohol Ataupun silor Lakukan dengan hati-hati Karena lensa mulai tergores Yang dapat mengakibatkan Pengamatan menjadi kurang jelas Yang keempat Cara membawa mikroskop dengan benar adalah Pegang tangkainya dengan tangan kanan Dan letakkan tangan kiri Untuk menopangnya Kelima Jangan mengayun Melambungkan Dan mengangkat mikroskop Pada tubuh tabungnya Karena akan ada bagian yang pas Ataupun jatuh Apabila hal ini kalian lakukan Kemudian kita akan membahas Tentang keselamatan kerja Perhatikan gambar di samping Yang menggambarkan situasi Dalam ruang laboratorium Yang dipenuhi oleh alat Bahan laboratorium yang lengkap Agar terhindar dari kejadian Yang tidak kita inginkan Kita harus memperhatikan Keselamatan selama bekerja Ataupun belajar Di ruang laboratorium Keselamatan kerja dalam laboratorium Mencakup cara penipanan Kemakaian Dan perawatan alat Ataupun bahan laboratorium Serta rakah petolongan Ataupun penanggulangan Keselakaan Pertama Laboratorium yang baik Selalu dilekapi Dengan tempat pemupanan Alat ataupun bahan Sesuai dengan sifat Maupun jenis alat Ataupun bahan tersebut Kedua Khususnya bahan kimia Yang mudah menguap Terbakar Beracun Ataupun berbahaya Harus memiliki tempat khusus Yang tertutup Atau dilengkapi Dengan celobong uap Ketiga Bahan kimia cair Sebaiknya tidak diletakkan Di tempat yang lebih tinggi Dari kepala kita Sehingga Menterus sulit pengambilan Dan harus disimpan Dalam botol Ataupun wadah Tertutup rapat Serta tidak terkena panas Ataupun mencahaya matahari Secara langsung Selanjutnya Usahakan semua botol Penyimpanan Bahan berlebel Untuk menghindari Kekliduan dalam pemakaian Kemudian Alat-alat yang kawan dosak Ataupun rawan pecah Disimpan dalam lemari Tertutup dan aman Biasakan Segera mencuci tangan Jika terkena Ataupun setelah Menggunakan Bahan-bahan kimia cair Maupun yang padat Lebih aman Menggunakan Serum tangan Berbahan karet Jika bahan kimia Mengenai mata Cucilah mata Dengan air Sebanyak-banyaknya Sampai Tidak terasa pedih Pastikan Selalu ada Perlengkapan P3K Dan alat Temadam kebakaran Di dalam laboratorium Serta pahami Serta pahami cara Penggunaannya Beberapa bahan kimia Yang ada di laboratorium Antara Pertama Natrium Chlorida Atau disebut juga dengan Sodium Chlorida Yang berlambangkan NACM Jat padat berupa Kristal warna putih Sering disebut juga dengan Garam gakur Yang kedua Ada Kalium Iodida Atau disebut juga dengan Sodium Iodida K Jat padat berupa Kristal Tak berwarna Eksosialasi Larutan ini Membebaskan Iodium yang berwarna Coklat Pada Benda Dan warna coklat Tersebut Dapat berubah Menjadi Iodida Jika ditetasi Dengan larutan Kanji Kemudian Ada Kalium Pemanganat Atau Pestium Pemanganat Jat padat Berupa Kristal Berwarna Ungu Tua Larutan Dalamnya Air Berwarna Ungu Bagai Kostil Terkuat Jika Dicampur Dengan Giserin Atau Senyawa Organik Lain Dapat Menimbulkan Letusan Kemudian Ada Glukosa Kristal Tak berwarna Mudah Larut Dalam Air Termasuk Dengan Monoscarida Di dalam Ruang Laboratorium Ada Beberapa Alat Dan Bahan Yang Berbahaya Sehingga Perlu Dengkapi Dengan Peraturan Peraturan Untuk Menjaga Keselamatan Selama Belajar Ataupun Bekerja Di Ruang Laboratorium Peraturan Peraturan Tersebut Berupa Tata Tertip Yang Harus Ditaati Berikut Ini Contoh Tata Tertip Laboratorium Yang Harus Ada Di Sekolah Pertama Siswa Tidak Diperkenalkan Untuk Masuk Kedalam Laboratorium Tanpa Seizin Guru Yang Kedua Alat Serta Bahan Yang Ada Di Laboratorium Tidak Diperkenalkan Untuk Diambil Keluar Tanpa Seizin Guru Yang Ketiga Alat Dan Bahan Harus Digunakan Sesuai Dengan Petunjuk Praktikum Yang Diberikan Jika Tangan Kulit Ataupun Baju Terkena Asam Atau Alkari Supaya Segera Dibasu Ataupun Dicuci Dengan Air Sebanyak Banyaknya Kelima Setelah Selesai Percobaan Alat-alat Harus Dikembalikan Ketempat Semua Dalam Keadaan Kering Dan Bersih Keenam Buanglah Sampah Pada Tempat Sampah Yang Tuhan Disediakan Jangan Pada Bak Cuci Ketujuh Sebelum Meninggalkan Laboratorium Meja Praktikum Harus Dalam Keadaan Besi Keran Air Dan Gas Tertutup Otak Kulisri Pun Dicabut Untuk Melatih Kemampuan Teman-teman Mari kita Berlatih Soal-soal Berikut Contoh Soal Pertama Lensa Mikroskop Yang Letaknya Dekat Dengan Mata Pengamat Dinamakan Lensa Pembahasan Ada dua macam lensa Pertama Lensa Okuler Yaitu Lensa Yang Dekat Dengan Mata Pengamat Kedua Lensa Objektif Adalah Lensa Yang Dekat Dengan Benda Ataupun Objek Pengamatan Dan Terpasang Kada Revolver Sehingga Jawaban Yang Benar Adalah B Lensa Okuler Contoh Soal Kedua Apa Arti Gambar Simbol Di Samping Bahan Kimia Apa Saja Memiliki Simbol Tersebut Pembahasannya Simbol Tersebut Adalah Simbol Beracun Yang Artinya Suatu Zat Yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan Penderitaan Ataupun Kematian Apabila Terterlan Terhirup Atau Terserap Melalui Kulit Contohnya Adalah Merkuri Dan Sianida Untuk Lebih Melatih Kemampuan Teman Teman Silahkan Kerjakan Soal Ini Dengan Manggir Jadi Kita telah Memelajari Semua Sebab Yang Ada Di Dalam Materi Mikroskop Dan Keselamatan Kerja Melalui Latihan Soal Yang Teman Teman Kerjakan Tadi Dapat Diketahui Perbesaran Bayangan Yang Terlihat Dibanding Objek Yang Sesungguh Nya Adalah 400 Kali Tentu Kalian Sudah Memahami Bahwa Dengan Adanya Mikroskop Dan Keselamatan Kerja Kita Bisa Melihat Berbagai Mikroorganism Yang Sangat Kecil Serta Dapat Mengerti Bagaimana Cara Untuk Menjaga Keselamatan Kerja Saat Kita Berada Di Laboratorium Dengan Adanya Fisika Kita Bisa Mengetahui Bahwa Banyak Sekali Contoh Dari Mikroorganism Yang Kurang Sangat Kecil Misalnya Bakteri Ternyata Fisika Sangat Dekat Dengan Kedepan Kita Bukankah Cukup Mudah Untuk Memahaminya Jangan Lupa Belajar Dan Banyak Baca Buku Ya Teman Teman Terima Kasih Telah Menyimak Video Ini Sampai Akhir Semoga Materi Yang Saya Sampaikan Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Sekian Video Pembelajaran Kali Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh